Intro Halo, balik lagi ke Youtube channel Coko Emong Video kali ini gue bakal jawab pertanyaan kalian di session Q&A Sebelumnya gue bikin postingan di Instagram tentang Q&A Terus buat yang udah komen, makasih ya Sekarang gue mau jawabin pertanyaan kalian Dari Putri Marlis Kenapa milih kerja di Korea? Kenapa ya? Karena aku suka Korea sih R underscore 01 dot 04 Apakah kakak pecinta K-pop? Kalau iya grup favorit kakak siapa? Aku emang pecinta K-pop Aku bukan ke Korea emang gara-gara K-pop sih Aku emang suka Korea kan Tengok ko bilang tadi Kalau grup favorit sebenernya aku suka semua ya Nah, akhir-akhir ini sih Akhir-akhir ini aku suka semua grup-grup Nah, tapi kalau yang namanya grup favorit Yang mengenalkan gue sendiri ke Korea-Korean itu Adalah PVXQ atau nama lainnya dombang Sinki DBSK Kalau nama Jepang itu Sinki Terus karena membernya pecah jadi JYG Pokok aku semua nama-nama itu suka semua Pokoknya intinya PVXQ 5 JYG 3 pun Pokoknya aku suka semua member aku suka Jadi kayak Itu grup favorit ku Terus dari Nadia underscore Sulaiman Kak, kalau beasiswa ke Korea Jurusan kedokteran ada Kalau ada Gimana syaratnya kak? Kalau untuk beasiswa sendiri Karena aku bukan mahasiswa Jadi aku kurang paham tentang itu ya Jadi aku nggak tahu Dari Azuli LXX Aku cuma mau nanya Kalau kerja di Korea Uang gajian kita mau transfer ke Indonesia Dalam bentuk won Atau harus ditukar ke rupiah Kalau kurang Pak ada pertanyaan Di bagi lalu Oke Kalau kita mau transfer uang Ke Indonesia Otomatis dari sini Kita mesti pakai uang won Nanti dari banknya itu Bakal meng-convert ke rupiah Nanti dari tiap banknya itu Ada kursnya masing-masing Tiap bank itu berbeda Jadi kursnya beda Tapi yang pasti Kita ngirim Awal pakai won Nanti bank itu sendiri Yang bakal Nge-convert ke rupiah Nefei Plus minus kerja Dan tinggal di Korea Apakah? Terus Misal tahun depan Habis kontrak Apakah kakak mau Perpanjang kontrak lagi? Plus minus Tinggal di Korea Ya plusnya ya Ya penghasilannya Lumayan lah Dibanding kerja di Indonesia Kalau cuma kerja di pabrik Terus Karena aku suka Korea Pasti aku Seneng banget Tinggal di sini Kalau minusnya Ya emang jauh dari keluarga Dari Adaptasi juga Terus kayak Bahasanya Kita bukan pakai bahasa kita Jadi kayak Masih ada miscommunication Terus Soal makanan juga susah Dari halal Dari Marta Savitri 18 Kak Cara buat Dapetin kerja di Korea Itu gimana? Kalau kamu Mau tau gimana caranya Kamu bisa Lihat video Aku sebelumnya Yang Judulnya Cara Kerja dan kuliah di Korea Nah disitu Aku Lumayan jelas Ngelas Jadi Kamu bisa Lihat video itu Ya Oke Double B Gimana tanggapan orang Korea Tentang Indonesia Terus Social Life Disana Gimana Dengar-dengar Soal itu High cost living By the way Gak Tau manggil Kakak Apa mas Kalau tanggapan orang Korea Tentang Indonesia Gimana ya Ya mungkin Kalau dibilang Indonesia Paling tanggapnya Bali Bali Jakarta Bali Jakarta Terus Selebihnya Kayak ada Indonesia itu dimana Gak tau gitu Tapi kalau tau pun Maling Bali Berarti Bali Terus High cost living Ya lumayan sih Rata-rata Di Korea Sama sih Menurutku Kayak Karena mereka Dari ujung ke ujung Kupah Per jamnya Kalau Untuk kerja Maksudnya kerja Aku sendiri Yang kayak di pabrik Itu Rata-rata Sama sih Terus Kupah Untuk yang kerja part time Pun rata-rata Sama Jadi kayak Menurutku Sama aja Tapi emang Kalau di Seoul Agak lebih mahal Sedikit Dibanding kota-kota lain Tapi Kayaknya Menurutku Gak beda jauh lah Kayak Harga yang termurah Apakah Semua orang Kore Peminum Beer Jika Ada yang Tidak Minum Apakah Dibuli Thanks Aku Gak tau ya Kalau perempuan Ngasih kado Itu artinya Apa Karena Aku pun Gak tau Soal itu Terus Kalau harga rumah Dan apartemen Kalau harga Rumah Lebih murah Otomatis Orang Korea Pasti Lebih milih Tinggal di rumah Itu berarti Harga rumah Itu mahal Banget Dan rata-rata Yang punya rumah Di tanah sendiri Maksudnya Gak tumpuk-tumpukan Itu Biasanya Orang kaya Bang Itu Boss Atau Yang punya perusahaan Mungkin Kalau orang-orang Biasa Pasti tinggal Apartemen Soalnya apartemen Juga Lumayan mahal Terus Semua orang Peminum beer Gak semua Gak semua orang Bisa minum Gak semua orang Korea Bisa minum beer Tapi kebanyakan Bisa Ini no faria hulina Pertanyaan no banyak Ada 1, 2, 3, 4, 5 Aku bakal pilih satu aja Aku pilih yang Ini aja Kalau orang Korea Aslinya mulus banget Gak sih mukanya kak Apa karena make up Jadi mulus banget Orang Korea sendiri Kalau dibanding orang kita Emang Muka Mereka lebih mulus Walaupun gak pake make up Karena banyak juga Yang kayak Mereka pake skin care Tapi emang Walaupun gak pake skin care Kalau yang kulit Yang bagus Ya bagus sih Pokoknya gitulah Jelah JRX Kak Kapan balik ke Bekasi Aku baliknya Tahun depan Oshita Kak Ini pertanyaan penting banget Mohon dijawab Haha Nunggu SLG Dari setujuin Data-datanya Berapa lama Aku dulu Waktu itu sekitar Satu tahun Lanjut Marliana Harishamungte Kak Gimana pendapat orang Korea Tentang muslim dan wanita berhijab Gimana ya Aku pernah ya Ketemu Temen orang Korea Baru gitu Terus dia tau aku muslim Terus dia bilang Kamu muslim gak? Terus dia langsung kayak Oh muso Muso tuh kayak Wah takut Maksudnya Maksudnya Gak dia takut Ke aku gitu Takut cuman Oh muslim aku takut Ketubillah kenapa Ya mungkin karena dia baca berita Kalau muslim itu Gini 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 Padahal kan enggak Kan enggak semuanya Terus juga Emang yang Terkenalnya kayak gitu Cuman kan enggak semua kayak gitu Gue jelasin Gini 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 Akhirnya Oke gitu Terus Tentang wanita berhijab Kalau di Seoul sendiri sih Karena banyak orang Yang Traveling Ke Korea juga Yang pake hijab Dari negara muslim Jadi kayaknya Orang liat Cewek pake hijab gitu Kayak udah biasa kok Enggak yang kayak Melatin banget Atau itu pake apa Itu pake apa Enggak nih Monika GST Kalau udah pulang ke Bekasi Mau balik-balik lagi Korea Enggak Kalau itu Pasti pengen Rafaelita Vivi Ada keinginan buat nikah Sama cewek Korea Enggak Kalau keinginan Enggak ada Next Michelle Kim Underscore 20 Aku mau nanya Umur orang Korea Enggak Sama umur orang Indo Soalnya Aneh kan Aku lahir tahun 96 Terus Kang Daniel 101 Juga tahun 96 Sedangkan Kalau di Indo 21 tahun Kok dia 22 tahun Emang Kalau umur orang Korea Lebih tua setahun Iya Umur orang Korea Sendiri Baru lahir Dari Baru ibunya Blos Langsung dihitung Satu tahun Makanya Kalau Korea Ada umur Korea Dan umur internasional Kalau umur internasional Biasanya mereka Lebih muda Satu tahun Next Nina 98 Ada skor Mau nikah sama Orang Indo Atau orang Korea Kak Aku Sama orang Orang Sawa Gak ada bercanda Aku masih apa aja Aku Gak Kayak Kalau namanya jodoh sih Ya Kan jodoh Tangan tuan Next RDNRW 94 Si Kulba Rody Kulba Kita lihat pertanyaan Gitu panjang banget Oke Kita dengarkan ya Pertanyaannya Jadi aku punya mantan Dia jadian Sama teman aku sendiri Padahal Dulu pas masih jadian Sama aku Kita sering main bareng Eh Gak sampai satu minggu Putus Mereka jadian Nah Pertanyaannya Di daerah Ansan yang jual Rujak Dimana ya Oke 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 At least Dia masih nanya Tentang Korea Maksudnya Yang jual Rujak Di Korea Dimana Walaupun Pertanyaan Penjelasannya Dan pertanyaan Yang dimasuk akal Dia tuh Minta di notice Oke Kalian bisa follow Kalian bisa follow RDN RW94 Terus Kalian Paksa Minta aja Followback ke dia Kalau gak ada followback Unfollow aja Next Dianrin15 Kamu tanya Cara umum Orang Korea tuh Ramah gak sih Sama orang asing Cara umum Dibilang ramah Bukan ramah Atau gak Kayak lebih kecuek Cuek Sebenernya ramah Kalau misalnya kita Sapa duluan Misalnya kita Hai Atau Kita nanya Something ya Kemungkinan besar Dijawab Tapi kalau Dibilang ramah Karena Pasti Dibilang ramah Karena Pasti Dia ada kepentingan Atau kita ada kepentingan Kita bisa Orang itu ramah Enggak Tapi Intinya mereka Cuek Cuek Kedepan Dan kenapa Milih Pake username Coko Emong Adakah Sejarah Di balik itu Kenapa Aku pake Username Coko Emong Karena Aku suka Coko Emong Bentar Aku kasih Lihat Coba Lihat Aku kasih Tau ke kalian Ini Namanya Coko Emong Coko Emong Itu adalah Minuman Coklat Coklat Drink Ini Namanya Coko Emong Coko Emong Adalah Singkatan Dari Coklat 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 Dan Dora Emong Kalau Korea Jepang Itu Dora Emong Bukan Dora Emong Pake Dora Emong Jadi Coklat Coklat Dan Dora Emong Coko Emong Ini kan ada Dora Emong Terus Aku suka Banget Inuman Ini Jadi Kayak Coba Pake username Ini Dan Kayaknya Bagus Juga Ya Lucu Gitu Dia Pake username Coko Emong Next Michelle Kim Underscore 20 Di Korea Sekolah Yang namanya Soul of Performing Arts School Sopa Itu Emang Terkenal Banget Ya Kayaknya Banyak artis Yang sekolah Di sana Ya Itu Sekolah Terkenal Banget Sekolah Para Idol Jadi Rata-rata Idol Di Korea Itu Lulusan Sana Karena Aku dulu Pernah punya Temen Lulusan Itu Aku Nanya Ke dia Kan Aku juga Namanya Kepo Purs Kan Kepo Gimana Sekolah Di Sopa Itu Ngapain Ternyata Kayak Banyak Agensi 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 Korea Yang Datang Ke Sopa Buat Nyari Trainee Trainee Tapi Bukan Dari Agensi Besar Kalau Agensi Besar Pasti Mereka Ngadain Audis Sendiri Tapi Kalau Audis Kecil Mereka Bisa Nyari Ke Sekolah Itu Terus Karena Taman Kue Ngambil Departemen Acting Dia Jadi Nggak Bareng Idol Idol Karena Idol Idol Ternyata Di Departemen Dance Atau Focal Atau Musik Nah Dia Itu Dulu Lulusannya Bareng Sully FX Suzy Boy 94 Lain Gitu Terus Katanya Di Sopa Itu Biayanya Juga Lumayan Setahun Sekitar 8 Juta Won Mungkin Kalau Sekarang Udah Naik Dulu Dulu 2014 Sama 2015 Mungkin Sekarang Udah Hampir 10 Juta Won Kali Gak Tahu Sepertahun Berarti Pertahun Itu Biaya Di Sopa Sekitar 100 Juta Rupiah Buat Masuk Di Sopa Dan Masuk Situ Ada Test Kalian Kalau Tahu Dreamhike Film Dreamhike Tapi Dreamhike Gak jauh Beda Kaya Sopa Gitu Jadi Kita Baru Masuk Sekolah Ada Test Kaya Disuruh Temenku Karena Dia ambil Departemen Acting Jadi Dia suruh Baca Naskah Terus Acting Tapi Rata-rata Kayak Si Bakal Loh Seolah Kan Emang Kayak Apa Ya Yang Miting Uang Tapi Benar-benar Bergensi Banget Bisa Sekolah Disitu Kadang Gue Ngeliat Ada Orang Yang Pake Wajah Sopa Kan Dia Jasa Kuning Gitu Kan Yang Jokong Dia Ketan Ketan Sopa Seben Ada Lagi Di Kore Hanlim Hanlim Kayak Di Kore Itu Dua Yang Terkenal Hanlim Dan Sopa Tapi Kalo Gue Pribadi Lebih Seneng Sopa Karena Sopa Jaket Bagus Oke Sekian Dulu Video Q&A Nya Nanti Kapan-kapan Aku Bikin Postingan Lagi Di Instagram Oh Ya Kalian Bisa Follow Instagram Aku At Choco. Emong Jadi Kalian Bisa Follow Nanti Kalo Aku Bikin Session Q&A Lagi Kalian Pengen Tanya Sebentar Korea Kalo Aku Tau Aku Jawab Nanti Aku Jawab Di Video Lagi Bikin Video Aku Upload Ke Youtube Bye Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Bye Bye Jangan Lupa Subscribe Comment Dan Share Ya Thank You Yang Udah Nonton Videonya Yang Udah Comment Juga Yang Udah Subscribe Juga Jangan Bos Nonton Video Cok Wemong Oke Bye Bye Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye Sampai ketemu di video selanjutnya